Selamat sore pemeriksa, pemerintah Kabupaten Indramayu Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya masalah polemik di Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Menurut Bupati Indramayu, Nina Agustina, polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun yang berkembang di masyarakat masuk dalam ranah Kementerian Agama. Nina pun meminta Kementerian Agama dan MUI dapat menjelaskan kepada masyarakat sehingga polemik di Pondok Pesantren Al-Zaitun dapat diselesaikan. Sebelumnya kontroversi di Pondok Pesantren Al-Zaitun sempat membuat Forum Indramayu menggugat melakukan unjuk rasa dan menuntut MUI dan Kementerian Agama untuk mengusut dugaan penyimpangan ajaran di Al-Zaitun. Kita sudah menjaga kondisivitas semuanya untuk kepentingan masyarakat Indramayu. Jika ada hal-hal yang menyalahkan aturan atau apa, ya harus bisa lukuh. Berarti menyalahkan ke MUI dan ke Menterian Agama? Iya, pastinya. Karena sudah ada jawaban kemarin dari Pak Ketua PWU Provinsi Jawa Barat, statement-statement dari Bidia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah akan segera mengambil tindakan terhadap polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ma'ruf menginstruksikan Menko Polhuka Mahfud MD untuk menindaklanjuti kasus ini. Kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut turun tangan. Ma'ruf menginstruksikan Menko Polhuka Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas untuk segera menindaklanjuti kontroversi di Pondok Pesantren Pimpinan Panji Gumilang itu. Menurut Ma'ruf, jika hasil kajian menunjukkan adanya penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil sikap. Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudah dari Endo Jawa Barat, dari Persis, ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan Pak, di tingkat Menko Polkam, untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil. Jadi, setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polkam dengan Jawa Kementerian Agama. Saya minta ditindaklanjuti itu. Saya kira itu. Sementara untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di Pond Pes Al-Zaitun, Pemprov Jawa Barat telah membentuk tim investigasi yang sudah bekerja sejak 19 Juni kemarin. Tim investigasi dibentuk setelah Pemprov Jawa Barat menggelar rapat bersama Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan Tokoh Ulama di Bandung. Ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikir, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia, yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum, dan lain-lain. Tapi belum bisa disimpulkan karena timnya baru akan mulai bekerja selama tujuh hari. Pondok pesantren Al-Zaitun menjadi sorotan karena dianggap kontroversial. Seperti ucapan salam pembuka pemimpin Pond Pes Al-Zaitun Panjigu Milang dalam bahasa Ibrani, selain Assalamualaikum. Publik juga sempat dihebohkan dengan video yang viral di media sosial karena memperlihatkan jemaah laki-laki dan perempuan digabung dalam saf yang sama saat sholat Idul Fitri di Pond Pes Al-Zaitun. Perempuan juga diperbolehkan menjadi kotip sholat Jumat. Tahun 2011 lalu, Panjigu Milang juga sempat dikaitkan dengan gerakan Negara Islam Indonesia atau NII dan sempat diperiksa dua kali oleh Bares Krimpolri. Tim Liputan, Metro TV Majelis Ulama Indonesia telah melakukan investigasi terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Seperti apa penyimpangan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah bergabung bersama kami, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI, Utang Ranu Wijaya. Selamat sore, Pak. MUI telah melakukan investigasi selama tiga minggu. Apa saja yang sudah ditemukan terkait penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun? Tim Majelis Ulama Indonesia yang sudah mulai turun ke lapangan. Sebelumnya memang tim ini bekerja melakukan pengumpulan data melalui media sosial maupun dokumen-dokumen. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang diperoleh oleh tim. Kemudian setelah itu tim terjun ke lapangan untuk meneliti, melakukan investigasi. melakukan observasi ke lapangan dan sudah ada juga yang berhasil observasi itu masuk ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nah pada salah sayang lalu tim sudah melaporkan kepada pimpinan MUI pada rapat pimpinan. Ini tapi sepatnya laporan sementara. Laporan sementara, laporan awal terkait dengan temuan-temuan yang tentu masih harus didalami lebih lanjut oleh tim. Baik melalui pendalaman dengan mengumpulkan data-data lain maupun dengan melakukan klarifikasi atau tabayun dengan pihak Panji Gumilang sendiri. Baik. Pak Utu, kemudian dari laporan sementara yang diterima berdasarkan temuan-temuan awal, apakah memang sudah ada indikasi penyimpangan Pak yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun ini? Untuk menentukan penyimpangan atau tidak, sesat atau tidak itu nanti oleh Komisi Patwa. Kalau begitu apa, Pak, temuan awalnya, Pak? Tim sekarang sudah mulai menemukan data-data misalnya dan melakukan klasifikasi atau kategorisasi. Ada yang terkait dengan penyimpangan. Ada yang terkait dengan tindakan kriminal meskipun itu juga menjadi kewenangan pihak lain. Tapi tujuh bagian dari temuan tim di lapangan, kemudian ada yang menyangkut persoalan akhlak. Dan akhlak ini akhlak mazmumah, bukan akhlak mahmudah ya. Akhlak buruk dan kemudian ada yang masuk kategori mengganggu ketentaman, keamanan, dan kedaduhan di masyarakat. Ini kategori-kategori yang ditemukan oleh tim di lapangan setelah mencoba melakukan pendalaman terhadap data-data yang diperoleh. Baik data-data dari miksos, kemudian. Salah satunya yang menyatakan, Pak Utang, salah satu yang ditemukan adalah tindakan kriminal. Seperti apa, Pak, tindakan kriminal ini? Ya, seperti pengaduan-pengaduan dari beberapa pihak terhadap kepolisian, dan itu juga disampaikan oleh pihak-pihak yang kebetulan menyampaikan data kepada Majelis Ulama Indonesia terkait dengan persoalan pelecehan seksual oleh pimpinan pondok pesantren yang bersambutan. Baik. Pak, kapan kemudian hasil kesimpulan ini akan dikeluarkan, Pak? Mungkin satu bulan ini kalau sudah rampung penelitiannya, sudah hampir 100% penelitian itu selesai, itu akan dilakukan klarifikasi atau bayun dengan pihak Panjir Gumbilang. Dan setelah itu, kemudian, kalau ternyata ditemukan ada unsur penyimpangan atau penyesatan yang terkait dengan 10 kriteria yang sudah diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tentu nanti oleh Dewan Pimpinan akan diperintahkan kepada Komisi Patwa untuk mengeluarkan patwa tentang temuan-temuan tim di lapangan itu. Baik, kami akan menemukan, Pak, bagaimana nanti hasil dari tim investigasi yang saat ini masih bertugas. Terima kasih banyak Pak Utang Ranu Wijaya, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat menikmati.